Halo everyone, this is GenesisNet. Di video kali ini, saya akan melakukan proses flashing custom room Android TV 11 ke Android TV Box My Republic. Jadi sebenarnya Android TV Box ini bisa digunakan di original OS-nya, tapi jika kalian ingin mendapatkan interface Android TV pada umumnya, saya saranin kalian flash Android TV Box ini menggunakan custom room. Custom room ini bersifat donasi ya. Jika kalian berminat, hubungin aja Mas Dipo Yudhisrana. Kontakt telegramnya saya cantumin di deskripsi video. Android TV Box ini saya beli di Tokopedia tanpa remote. Jadi saya cuma dapet Android TV Box dan adapternya aja. Untuk remote-nya, saya pake remote dari Advan 8001. Karena Android TV Box My Republic dan Advan 8001 ini produk dari SDMC, jadi remote-nya Advan 8001 ini bisa dipake juga di Android TV Box My Republic. Oke, alat-alat yang digunakan untuk melakukan proses flashing Android TV Box ini adalah kabel USB mail-to-mail, kemudian jarum untuk menekan tombol reset, dan adapter 12V. Langsung aja kita ke video cara flash-nya. Sebelum melakukan proses flashing, install dulu Amlogic Burning Tools versi 3.2.0. Lalu buka Amlogic Burning Tools-nya. Ganti bahasanya ke bahasa Inggris. Tutup dulu untuk melakukan perubahan. Kemudian buka lagi Amlogic Burning Tools-nya. Colokin kabel USB mail-to-mail ke komputer. Dan satunya lagi ke USB port 1 di Android TV Box. Tekan dan tahan tombol reset menggunakan jarum. Kemudian colokin adapternya. Kalau sudah terdeteksi di Amlogic Burning Tools, buka Flash-tools-nya. Pilih nomor 1 untuk memastikan Android TV Box-nya terdeteksi. Kan enter. Untuk melanjutkan proses flashing, kita perlu unlock bootloader-nya dulu. Pilih nomor 2 untuk ribut ke bootloader. Lalu pilih nomor 1 untuk memastikan Android TV Box terdeteksi di mode bootloader. Jika Android TV Box-nya tidak terdeteksi di mode bootloader, install dulu driver bootloader-nya. Caranya, ekstrak driver bootloader. Karena di sini saya sudah mengekstrak, jadi saya pilih Yes to All. Kemudian pergi ke Device Manager. Cari Other Device. Klik kanan di USB Download Gadget. Pilih Update Driver. Pilih Browse My Computer for Drivers. Checklist include subfolders. Lalu pilih Browse. Lalu arahkan ke folder driver bootloader yang tadi sudah di ekstrak. Kemudian pilih OK. Kemudian pilih Next. Jika driver-nya sudah berhasil di install, maka namanya akan berubah menjadi Android ADB Interface. Pilih Close. Di Device Manager, namanya sudah berubah menjadi Android ADB Interface. Tutup jendela Device Manager. Kemudian kembali ke Flasher Tools. Untuk memastikan lagi, pilih nomor 1 di Flasher Tools. Tekan Enter. Kemudian pilih nomor 5 untuk Unlock Bootloader. Tekan Enter lagi. Kemudian pilih nomor 4 untuk mengecek status Unlock Bootloader-nya. Bisa kalian lihat, di sini bootloader-nya sudah terunlock. Tekan Enter. Kemudian pilih nomor 6 untuk Erase Data dan Change. Akan Enter lagi. Kemudian pilih nomor 3 untuk Reboot to Fast Boot. Tunggu sampai terdeteksi. Tekan Enter. Lalu pilih 7 untuk melakukan proses flashing. Tunggu sampai proses flashing selesai. Terima kasih telah menonton. Lalu pilih nomor 6 untuk kembali tepuk. Hekeeper intersekeritasi tersekenal. Kemudian pilih nomor 5 untuk dikulaskan di cabal. готов kembali tepukasi. Tetapi banyak secara turun. Keluar tahun udara mulut dan kembali tepukas. Set selesai beberраст. Silas sid XXL bulat answerswater-nya. Hai proses flashing sudah selesai dan saya akan coba nyalain Android TV boxnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!